Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ramadhan Turulham Kelas 4A D4 Akutansi Politeknik Negeri Padang Nomor BP 1711021024 Disini saya akan mempresentasikan Proposal penelitian saya Yang berjudul Analisis efektivitas efisiensi pajak daerah Terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Baik Pokok pembahasan Di presentasi ini adalah Yang pertama bab 1 pendahuluan Bab 2 kajian pustaka Dan bab 3 metode penelitian Bab 1 pendahuluan Latar belakang Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah Saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Dan kemakmuran masyarakat Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berdibunyi Untuk memajukan kesejahteraan umum Maka pembangunan yang ada di daerah Merupakan bagian dari pembangunan nasional Pembangunan daerah sendiri Diupayakan agar daerah tersebut Dapat mengolah potensi daerahnya bersama masyarakat Serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi Dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakat Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif Mulai dilaksanakan pada Januari 2001 Menimbulkan reaksi pro dan kontra Dalam masyarakat Akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi Peraturan tersebut dengan antusias Sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam Merasa sedikit khawatir Karena pemerintah daerah tersebut selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya Untuk memaksimalkan otonomi daerah ini dan meningkatkan pembangunan serta mengurangi sumber sumbangan dari pemerintah pusat Maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan pendapatan asli daerah Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pendapatan asli daerah terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting Guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah Sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Untuk meningkatkan pajak daerah Perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah Sehingga dapat meningkatkan produktivitas pendapatan asli daerah Efektivitas pajak daerah Menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi Sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan Sedangkan efisiensi Merupakan pengukuran besarnya biaya penguatan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri Kota Padang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat Untuk meningkatkan kesitirah masyarakatnya Pemerintah Kota Padang berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak Jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kota Padang menurut Perdat No. 8 tahun 2011 adalah Yang pertama, pajak hotel, pajak reklame, pajak penerimaan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, serta pajak burung sarang burung walet Selanjutnya, rumusan masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Yang pertama, bagaimana tingkat efektivitas pengukuran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Yang kedua, bagaimana tingkat efisiensi pengukuran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi pengukuran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang saat pandemik COVID-19 Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah Yang pertama, mengetahui tingkat efektivitas pengukuran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Yang kedua, mengetahui tingkat efisiensi pengukuran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Dan yang ketiga, mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pengukuran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang pada saat pandemik COVID-19 Selanjutnya kita bahas tinjauan pustaka Tinjauan pustaka disini ada 5 Yang pertama pajak Yang kedua pajak daerah Yang ketiga pendapatan asli daerah Yang keempat efektivitas Dan yang kelima efisiensi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan Yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung Dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Yang kedua pajak daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah Untuk kepentingan pembayar rumah tangga pemerintahan daerah itu sendiri Yang ketiga pendapatan asli daerah Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah Sesuai dengan peraturan perundang undang Yang keempat efektivitas pajak daerah Efektivitas pajak daerah adalah Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan Dan yang kelima efisiensi pajak daerah Efisiensi pajak daerah berhubungan dengan besarnya biaya pengurutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah Selanjutnya penelitian terdahulu yang relevan Bisa kita lihat di tabel Ada 10 penelitian terdahulu yang relevan Yang pertama penelitian dari Danit Mika pada tahun 2010 Yang kedua penelitian dari Jonius Nanda Purna Eptawan pada tahun 2012 Yang ketiga penelitian dari Elfayang Rizky Ayupus Pitasari pada tahun 2014 Yang keempat penelitian dari Ida Ayu Nyoman, Yulia Stuti, Danilu Putu Santradewi pada tahun 2015 Yang kelima penelitian dari Dedi Julianto pada tahun 2016 Yang keenam penelitian Galihwi Caksono dan Tri Setawan Pamungkas pada tahun 2017 Yang ketujuh penelitian dari Niwayan Ariksu Chanti Putusuk Makurniawan dan Igusti Ayupun Namawati pada tahun 2017 Serta yang kedelapan penelitian dari Aditya Putri Wibowo pada tahun 2018 Dan kesembilan penelitian dari Dega Agung Pratama dan Teman-Teman pada tahun 2019 Yang terakhir penelitian dari Nini Danofi Pebriani pada tahun 2020 Yang ketiga metode penelitian Yang pertama pendekatan penelitian Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik Yang kedua data dan sumber data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Yang menggunakan data direct berskala atau time series Yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan informasi Dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Serta Biro Pusat Statistik Kota Padang dan Dinas yang terkait lainnya Selanjutnya definisi operasional dan variabel Yang pertama pajak daerah Pajak daerah adalah iulan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepada daerah berupa imbalan langsung yang dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku Yang kedua pendapatan asli daerah Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber Dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah Sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku Yang ketiga efektivitas Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan Dan yang keempat efisiensi Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang terima Selanjutnya teknik dan model analisis data Yang pertama analisis deskriptif kuantitatif Penelitian deskriptif kuantitatif akan menjanjikan hasil tentang realisasi penerimaan pajak daerah Dan total pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun Untuk menghitung realisasi penerimaan pajak daerah dihitung dengan cara menjumlahkan penerimaan dari pajak daerah Sesuai klasifikasi tiap tahun yang datanya didapat dari DPKAD Kota Padang Selanjutnya metode analisis rasio Metode analisis rasio disini terbagi dua Yang pertama rasio efektivitas Dan yang kedua rasio efisiensi Rasio efektivitas dengan rumus efektivitas sama dengan realisasi penerimaan pajak per target penerimaan pajak dikali 100% Ada pun kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak sendiri adalah Yang pertama di atas 100% sangat efektif 90-100% efektif 80-90% cukup efektif 60-80% kurang efektif Dan kurang dari 60% tidak efektif Itu adalah kriteria penilaian yang dikeluarkan oleh keputusan mendagri nomor 690.900.327 tahun 2006 Yang kedua rasio efisiensi Rumus rasio efisiensi adalah Biaya pengungkutan pajak per realisasi penerimaan pajak dikali 100% Ada pun kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah Pengelolaan pajak daerah dikatakan efisiensi apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pengungkutan tidak melebihi 5% Ini menurut keputusan mendagri nomor 35 pada tahun 2002 Selanjutnya Derajat desentralisasi fiskal Untuk menguji penelitian ini Alat analisis digunakan adalah Derajat desentralisasi fiskal Antara pemerintah pusat dan daerah Rumusnya Derajat desentralisasi fiskal yang pertama Pendapatan asli daerah dibagi Total pendapatan daerah dikali 100% Yang kedua Derajat desentralisasi fiskal yang kedua Bagi hasil pajak dan bukan pajak Per total pendapatan daerah dikali 100% Selanjutnya adalah Mengukur elastisitas pendapatan asli daerah Dengan rumus Elastisitas sama dengan Persentase perubahan dalam variable independen Y Dibagi dengan persentase perubahan dalam variable independen X Atau Elastisitas sama dengan Delta Ki per Delta P Dikali P1 Di per Ki 1 Sekian presentasi dari saya Kalau ada kata-kata salah Mohon dimaafkan Wabila itu fidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh